Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas Mata Pelajaran Matematika Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Atau Masa Desa Sanawiyah Halaman 14 sampai dengan halaman 15 Kurikulum Merdeka Belajar Yang kita bahas adalah Pada bagian uji pemahaman Buku Terlebitan PT Erlangga Silahkan dibuka bukunya Kemudian perhatikan pada Halaman 14 soal nomor 7 Perhatikan pola berikut Disini ada pola dari urutan ke 1 ke 2, ke 3, dan ke 4 Petunjuk yang A lengkapilah tabel berikut Disini ada tabel pada baris pertama Itu adalah urutan ke 1, ke 2, dan seterusnya Kemudian pada baris yang kedua Banyaknya bulatan hitam Kita lihat pada urutan yang pertama Banyaknya bulatan hitam ada 1 Kemudian pada urutan kedua Banyaknya bulatan hitam ada 5 Kemudian pada urutan yang ketiga Banyaknya bulatan hitam ada 9 Kemudian pada urutan ke 4 Banyaknya bulatan hitam ada 13 Kemudian pada yang ke 5 Itu adalah 17 Dan seterusnya Jadi untuk mengisi lengkap ini Kita lihat dulu Bahwa dari urutan pertama Ke urutan kedua Banyaknya bulatan hitam itu Adalah bertambah 4 Jadi dari 1 ditambah 4 menjadi 5 Kemudian 5 ditambah 4 lagi menjadi 9 Kemudian 9 ditambah 4 menjadi 13 Kemudian 13 ke 17 Kemudian 13 ke 17 ditambah 4 Bagaimana dengan ke 20, ke 30, dan ke 40 Kita harus lihat pola dari urutan seperti ini Apabila kita perhatikan Polanya adalah 4N dikurangi 3 Di mana N adalah urutan ke berapa Titik-titik Misalkan yang pertama Urutan pertama Berarti Nnya adalah 1 4 dikalikan 1 Adalah 4 dikurangi 3 Hasilnya adalah 1 Kemudian urutan kedua Adalah 4 dikalikan 2 Hasilnya adalah 8 Dikurangi 3 Maka banyak bulatannya adalah 4 8 dikurangi 3 Adalah 5 Dan seterusnya Maka untuk urutan ke 20 Kita bisa menggunakan pola ini 4 dikalikan 20 Dikurangi 3 4 dikalikan 20 adalah 80 Dikurangi 3 Adalah 77 Maka banyaknya belatan hitam ada 77 Untuk urutan ke 30 Berarti 4 dikalikan 30 Dikurangi 3 4 dikalikan 30 adalah 120 Dikurangi 3 adalah 117 Kemudian urutan ke 40 Berarti 4 dikalikan 40 Dikurangi 3 4 dikalikan 40 adalah 160 Dikurangi 3 adalah 157 Yang B Dapatlah kamu menentukan banyak bulatan pada urutan ke 100 Perhatikan polanya adalah 4N dikurangi 3 Dengan N urutan ke titik-titik Berarti pada urutan ke 100 N-nya adalah 100 Berarti 4 dikalikan N dikurangi 3 Berarti N-nya substitusi nilai 100 4 dikalikan 100 Dikurangi 3 4 dikalikan 100 adalah 400 Dikurangi 3 Hasilnya adalah 397 Jadi banyaknya bulatan pada urutan ke 100 adalah 397 Dapatkah kamu menentukan banyak bulatan pada urutan ke 2023? Berarti banyaknya bulatan pada urutan ke 2023 adalah 4N dikurangi 3 4 dikali 2023 dikurangi 3 Berarti 4 dikalikan 2023 adalah 8092 Kemudian dikurangi 3 adalah 8089 Selanjutnya apakah bilangan 181 dan 517 akan muncul pada pola tersebut? Jika iya, pada urutan keberapa masing-masing bilangan tersebut muncul Bilangan 181 Perhatikan polanya adalah 4N dikurangi 3 Hasilnya adalah 181 Maka 4N adalah 181 ditambah 3 Sehingga N-nya adalah 184 dibagi 4 Hasilnya adalah 46 Jadi banyaknya bulatan 181 ini Akan diperoleh pada urutan ke 46 Kemudian Untuk bilangan 517 Berarti 4N dikurangi 3 sama dengan 517 4N sama dengan 517 ditambah 3 Yaitu 520 Maka N adalah 520 dibagi 4 Hasilnya adalah 130 Jadi Bulatan 517 ini Akan muncul pada urutan ke 130 Selanjutnya adalah yang E Jika kamu kesulitan untuk menyelesaikan soal A sampai D Kerjakan soal berikut terlebih dahulu Perhatikan gambar berikut Ini urutan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 Tentukan banyak bulatan hitam dengan mengisi tabel berikut Untuk urutan yang pertama Banyaknya bulatan hitam ada 0 Untuk urutan ke 2 Banyaknya bulatan hitam ada 4 Kemudian untuk yang urutan ke 3 Banyaknya bulatan hitam ada 8 Untuk urutan yang ke 4 Banyaknya bulatan hitam ada 12 Dan untuk yang urutan ke 5 Banyaknya bulatan hitam ada 16 Apabila kita lihat polanya Berarti dari urutan pertama ke urutan kedua Itu ditambah 4 Begitu juga dari 2 ke 3 ditambah 4 Dari 3 ke 4 ditambah 4 Dan dari 4 ke 5 ditambah 4 Dan seterusnya nanti ditambah 4 Setiap naik satu urutan Maka polanya dapat diketahui Yaitu 4n dikurangi 4 Dengan n urutan ke titik-titik Contoh Untuk urutan pertama Berarti 4 dikalikan 1 Hasilnya adalah 4 Dikurangi 4 4 dikurangi 4 adalah 0 Urutan yang kedua Berarti 4 dikalikan 2 Adalah 8 Dikurangi 4 Hasilnya adalah 4 Maka kita dapat mengetahui Urutan ke 20 Ke 30 Dan ke 40 Maka untuk urutan yang ke 20 Berarti 40 dikalikan 20 Dikurangi 4 Hasilnya adalah 40 dikalikan 20 Adalah 80 dikurangi 4 Adalah 76 Kemudian urutan ke 30 4 dikalikan 30 Dikurangi 4 Hasilnya adalah 116 Dan urutan ke 40 Berarti 4 dikalikan 40 Dikurangi 4 Adalah 156 Yang ke 8 Misalkan kita membuat pola bilangan Menangkan menambahkan 4 Untuk memperoleh bilangan berikutnya Mengkapi tabel berikut Dengan bilangan-bilangan Yang memulai pola Pertama Urutan yang pertama Adalah 3 7 3 ditambah 4 7 7 ditambah 4 11 11 ditambah 4 15 15 8 4 19 Apabila kita lihat polanya Dengan menambahkan 4 Jadi dari urutan pertama Kedua ditambahkan 4 Dari urutan kedua Ke urutan ketiga Ditambahkan 4 Dan seterusnya Semua ditambahkan 4 Apabila kita lihat polanya Perhatikan polanya adalah 4N dikurangi 1 Di mana N Urutan ketitik-titik Contoh untuk Yang Urutan pertama Urutan pertama berarti 4 dikalikan 1 Dikurangi 1 4 dikalikan 1 Adalah 1 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 3 Kemudian Urutan yang kedua 4 dikalikan 2 Adalah 8 Dikurangi 1 Adalah 7 Maka urutan kedua puluh Ketiga puluh Dan keempat puluh Bisa kita Peroleh Dengan menggunakan Pola ini Berarti 4 dikalikan Untuk yang Urutan kedua puluh Berarti 4 dikalikan 20 Kemudian dikurangi 1 4 dikalikan 20 Adalah 80 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 79 Untuk urutan ketiga puluh Berarti 4 dikalikan 30 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 119 Dan untuk urutan keempat puluh Berarti 4 dikalikan 40 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 159 Tentukan bilangan Yang memenuhi suku ke-100 Karena polanya adalah 4 yang dikurangi 1 Maka untuk bilangan ke-100 Adalah 4 dikalikan 100 Kemudian dikurangi 1 4 dikalikan 100 Adalah 400 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 399 Kemudian yang kedua Bilangan ke-2023 4 yang dikurangi 1 Berarti 4 dikalikan 2023 Hasilnya adalah 8092 Dikurangi 1 Maka hasil akhirnya adalah 8091 Jadi untuk bilangan Urutan ke-2023 Adalah 8091 Di antara Bilangan berengang berikut Tentukan bilangan Yang memenuhi pola tersebut Yang pertama 7781 Yang kedua 7782 Yang ketiga 7783 Dan yang keempat 7784 Jadi mana bilangan Yang memenuhi pola yang tadi Yaitu 4 yang dikurangi 1 Perhatikan 7784 Adalah 4 dikalikan 1.946 Jadi ini adalah Urutan ke 1.946 Maka Bilangan yang memenuhi Yang mempunyai pola 4N Kurangi 1 Adalah 7.784 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 7.783 Jadi Jawabannya adalah Yang I Yaitu 7.783 Ini adalah Pola yang ke 1.946 Selanjutnya yang nomor 9 Isilah kotak-kotak yang kosong berikut ini Dengan Bilangan yang sesuai dengan Polanya Yang pertama Yang pertama yang A 9A 1 ditambah 2 Adalah 3 Kemudian 2 ditambah 3 Adalah 5 Kemudian 3 ditambah 5 Hasilnya adalah 8 Kemudian 5 ditambah 3 Hasilnya adalah 8 8 ditambah 8 Hasilnya adalah 16 Kemudian 8 ditambah 3 Hasilnya adalah 11 16 ditambah 11 Hasilnya adalah 27 Kemudian 11 ditambah 3 Adalah 14 Kemudian 27 ditambah 14 Hasilnya adalah 41 Ini untuk yang A Untuk yang B 10 Dikurangi 3 Hasilnya adalah 7 Kemudian 3 Dikurangi 2 Hasilnya adalah 1 7 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 6 Kemudian 1 Dikurangi 2 Adalah Negatif 1 6 Dikurangi Negatif 1 Berarti sama saja Dengan 6 Ditambah 1 Hasilnya adalah 7 Kemudian Negatif 1 Dikurangi 2 Hasilnya adalah Negatif 3 7 Dikurangi Negatif 3 Adalah 7 Ditambah 3 Yaitu 10 Kemudian Negatif 2 Dikurangi 2 Adalah Negatif 5 Kemudian Angka yang terakhir 10 Dikurangi Negatif 5 Berarti Sama dengan 10 Ditambah 5 Hasilnya adalah 15 Lanjutkan Pola bilangan Ini sampai 3 Suku berikutnya Ini soal nomor 10 Ini ada Pola bilangan Negatif 2 Negatif 8 Negatif 18 Negatif 32 Dan Negatif 50 Bila kita lihat Negatif 2 Ke negatif 8 Berarti Dikurangi 6 Kemudian Negatif 8 Dikurangi Negatif 18 Adalah Dikurangi 10 Kemudian Negatif 18 Dikurangi Ini adalah Negatif 6 Perhatikan Ke negatif 10 Berarti Terjadi Pengurangan Sebanyak 4 Negatif 6 Dikurangi 4 Adalah 10 Negatif 10 Dikurangi 4 Pastinya Negatif 14 Negatif 14 Dikurangi 4 Adalah Negatif 18 Maka Negatif 18 Kita kurangi 4 Adalah Negatif 22 Sehingga Negatif 50 Dikurangi 22 Adalah Negatif 72 Kemudian Angka Selanjutnya Dari Negatif 22 Kita kurangi Lagi 4 Maka Menjadi Negatif 26 Maka Negatif 72 Kita kurangi Dengan 76 Hasilnya Adalah Negatif 98 Selanjutnya Dari Negatif 26 Kita kurangi Lagi Berapa 4 Maka Menjadi Negatif 26 Dikurangi 4 Adalah Negatif 30 Sehingga Negatif 98 Dikurangi 30 Adalah Negatif 128 Jadi Ini adalah 3 Suku berikutnya Bagaimana Dengan Yang bagian B Pertama Dari 1 Ke Negatif 2 Berarti Dikurangi 3 Dari Negatif 2 Ke Negatif 9 Berarti Dikurangi 7 Dari Negatif 9 Ke Negatif 20 Berarti Dikurangi 11 Negatif 9 Dikurangi 11 Negatif 20 Kemudian Negatif 20 Ke Negatif 35 Berarti Dikurangi 15 Perhatikan Angka yang Di bawah ini Dari Negatif 7 Ke Negatif Dari Negatif 3 Ke Negatif 7 Berarti Dikurangi 4 Dari Negatif 7 Apabila Dikurangi 4 Menjadi Negatif 11 Dari Negatif 11 Dikurangi 4 Adalah Negatif 15 Maka Dari Negatif 15 Ini Kita Kurangi Negatif 4 Untuk Angka Berikutnya Maka Adalah Negatif 19 Negatif 15 Dikurangi 14 Adalah Negatif 19 Jadi Setelah Angka Negatif 35 Kita Kurangi Negatif 19 Maka Hasilnya Negatif 54 Selanjutnya Dari Angka Negatif 19 Ini Kira Kurangi Lagi 4 Maka Menjadi Negatif 23 Maka Dari Negatif 54 Kita Kurangi 23 Adalah Negatif 77 Kemudian Dari Negatif 23 Ini Kita Kurangi Lagi 4 Maka Menjadi Negatif 27 Maka Negatif 77 Dikurangi Negatif 27 Adalah Negatif 104 Demikianlah Video Pembahasan Matematika Raman 14 Sampai Dengan 15 Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Pembahasan